Hai assalamualaikum Selamat hari minggu semuanya Jadi hari ini jadwalnya aku ganti Spray, tapi sebelumnya aku mau Beresin dulu tempat tidur aku Aku lipat dulu kain dan juga selimutnya Abis itu baru lanjut buat Lepasin spraynya Ini aku lipatin satu persatu kain-kainnya Jadi karena kami itu bertiga Dan harap dimaklumin aja kalo kainnya itu banyak ya temen-temen Selesain lipet kain Lanjut buat lepasin spraynya Tapi sebelum ganti spray Mantel-mantelnya aku singkirin dulu Baru lanjut buat pasang spray yang baru Tapi untuk sarung bantelnya belum aku ganti Karena baru kemarin diganti Jadi untuk spraynya aja kita ganti Ini aku mau pasangin dulu spraynya Pasangin sisi kanan dan kirinya Kalo udah selesai pasangin spraynya Aku mau langsung ke dapur Karena aku mau bersihin kompor Sebenernya kompornya ini udah lama banget Nggak dipake Karena sekarang aku, kakakku dan juga adik aku Mulai jualan sosis dan juga es ribuan Jadi mau dipake buat gorengin sosisnya Sebenernya aku tuh udah lama banget punya rencana Buat jualan sampingan kayak gini Tapi baru sekarang kesampean Jadi kompor ini tuh bekas kami ngekos kemarin Dan sekarang karena nggak dipake Jadi kami simpen deh Kompornya aku lap-lapin aja Nggak dicuci takutnya rusak Ini aku lap-in di semua bagian Aku lap sampe bener-bener bersih Dan untuk selangnya nanti baru dipasang Pas mau dipake Abis ini aku mau lanjut buat nyuci piring Tapi sebelum nyuci piring Aku mau nyuciin jengkol yang udah direndam pagi tadi Abis itu baru lanjut buat nyuciin piring dulu Sekalian aku mau nyuci tungku kompor gasnya Yang tadi aku bersihin Untuk cangkir dan gelasnya Itu dicuci duluan ya temen-temen Kenapa perlu diduluin? Karena biar nggak bau dan nggak licin Ini aku cuci dulu piring-piringnya Abis itu baru lanjut buat nyuci tungku kompor gasnya Ini agak lumayan susah Karena emang udah lama nggak kepake Dan udah karatan juga Tapi pas udah dibersihin Tungkunya masih keliatan bagus Dan masih bisa dipake Ini aku bilas dulu piring-piringnya Abis ini aku mau ngerendam baju Tapi untuk nyucinya itu bagian kakak aku Untuk bagian pemilasan Itu diduluin cangkir-cangkirnya dulu juga ya temen-temen Abis bilas piring Aku lanjut buat ngeket ubingnya Karena licin abis nyuci piring Abis itu baru lanjut buat ngerendam pakaian Ini aku rendam pake rinso Dan untuk nyucinya nanti kita diamin dulu beberapa menit Kelar ngerendam baju Aku lanjut buat ke depan Karena aku mau beresin gerobak jualan aku Sebenernya ini gerobak es jeruk jauh aku Tapi karena berhubung nggak kepake lagi Jadi aku pinjem buat usaha sampingan depan rumah Jadi aku tuh pulang kerja jam 4 sore Dan nyampe rumah sekitaran jam 5 Dan aku mikir daripada nggak ngapa-ngapain Mending buka usaha kecil-kecilan kayak gini Hitung-hitung buat nambah duit jajan ya kan Ini aku beresin tempat jualannya Tapi belum aku keluarin karena masih gerimis Jadi ini hari pertama aku jualan Jualan sosis ribuan dan juga ada es-esan Ini aku taruh semua keperluan Aku juga taruh tali buat ngantungin es marimasnya Ini udah aku siapin semua Kalau misalnya udah nggak gerimis nanti baru aku keluarin Habis beresin buat jualan aku mau lanjut buat mandi dulu Karena habis mandi aku mau lanjut buat nyetrika Jadi berhubung ini hari minggu Dan emang jadwalnya aku buat beres-beres rumah sekalian nyetrika Jadi aku mau siapin dulu Alat-alat dan bahan-bahan untuk jualan aku Selesai mandi aku lanjut makan dulu Tapi nggak aku record ya teman-teman Habis itu aku lanjut buat nyetrika Ini aku setrika semua baju-baju kerja aku Baju santai juga aku setrika Ini juga ada baju kakakku Aku setrika sekalian Jadi hari minggu tuh emang jadwalnya aku buat nyetrika Jadi lumayan banyak setrikaan hari ini Tapi nggak apa-apa sih dibanding pas mau kerja itu baru mau nyetrika Kan repot banget Jadi kalau misalnya udah di setrika semua Pas kita mau kerja itu tinggal ngambil aja Jadi hari ini tuh hujan dari pagi sampai setengah 12 Dan aku tuh baru buka jualan aku tuh sekitar jam 1an Tapi nggak apa-apa Daripada nggak buka sama sekali Jadi kemarin aku, kakakku, dan juga adik aku Udah beli alat-alat dan juga bahan-bahan yang mau dijual hari ini Kayak sosis dan juga es marimas Udah dibeli semua Jadi hari ini tinggal buka aja Jadi temen-temen, kalau sore di depan rumah ini tuh rame anak-anak kecil Jadi kalau misalnya buat jualan sosis kayak gini Insya Allah itu bisa menguntungkan Selesaian setrika baju Aku lanjut buat nyusunin baju-baju yang udah aku setrika tadi Ini aku susun satu persatu Ini aku susun berdasarkan jenis dan milik masing-masing Aku susun dulu baju-baju aku Habis itu baru lanjut buat nyusun baju kakakku Jadi abis nusun baju ini Aku mau langsung ke depan Karena udah ada yang mau beli Oke temen-temen, sampai sini dulu kegiatan aku hari ini Terima kasih yang udah nonton video aku Udah share video aku Dan udah subscribe youtube channel aku Terus support aku ya temen-temen Biar aku tetap semangat buat bikin kontor-kontor selanjutnya Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax